Pertanyaannya yang pertama ini dari Jawa Timur Pak. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Surya. Pak Surya izin bertanya, kenapa Pak Surya tidak mencalonkan anaknya sebagai wakil presiden? Tolong dijawab sebagai ayah, bukan sebagai ketua umum. Silahkan dijawab Pak Surya. Izin silahkan Pak. Ini pertanyaannya ngiri-ngiri sedap. Harusnya ini pertanyaan bukan pada saya, bagi kita semuanya. Baiklah. Saya pikir yang pertama, saya coba intip dulu anak saya ini. Saya lihat. Saya lihat dia baik-baik. Ini cocok apa enggak ini untuk calon wapres. Yang kedua, tentu saya berpikir dalam hati saya, pantas enggak dia untuk jadi calon wapres. Walaupun saya punya kesempatan untuk mencalonkan dia. Tapi saya pikir, pantas enggak? Yang ketiga, saya berharap ada suatu proses yang akan dan harus dia lakukan. Hingga mengakibatkan dia akan jauh lebih matang. Mengalami proses jatuh bangun. Membuat dirinya akan tegar kuat. Bagaikan anak elang yang bisa terbang hebat ke atas nanti. Orang tua dulu menyatakan, kalau bisa dia harus matang poon dulu. Bukan hasil peraman. Nah ini yang saya harapkan. Jadi mungkin kalau anak saya berani bertanya pada saya, siapa saya akan katakan? Tunggu dulu. Akan tiba saatnya. Itu pun kalau saya masih berumur panjang. Itulah jawaban para kawan-kawan dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ngeri, ngeri, sedap. Istilah ini jauh sebelumnya sudah rame. Tetapi saat ini menjadi rame sekali. Dalam acara partai Nasdem di Nasdem Tower hari ini. Dan pertanyaan ini berkenaan dengan kader Nasdem Jawa Timur. Yang mengajukan pertanyaan secara tertulis. Kayaknya diundi begitu untuk dicabut pertanyaannya itu. Dan apa pemirsa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kenapa Pak Surya Paloh tidak mencalonkan anaknya sendiri sebagai cawapres? Ya, cawapresnya Anies Baswedan. Pertanyaan yang singkat tetapi membuat gelak tawa dari seluruh hadirin yang ada di Nasdem Tower itu, pemirsa. Ya, itu. Dan Surya Paloh juga tampaknya senyum kecut juga. Ya, memang tampaknya ini pertanyaan yang menohok gitu ya. Ada, namanya Aji Mumpung. Jadi ketika orang punya kekuasaan, yang tidak peduli apapun yang terjadi, yang penting anak gua. Ini bukan hanya berkenaan dengan Gibran ya. Tapi ada juga bapak lain yang mengatakan, pokoknya anak gua. Nah, cuma mereka kekuasannya enggak gede. Akhirnya malah mutung. Ada juga. Dan Surya Paloh ditanya. Persoalan ini juga pertama-tama dia balik bertanya. Ya, atau membuat pernyataan kepada hadirin semua. Ini pertanyaan tampaknya tidak hanya untuk saya saja. Tetapi semua kita. Ya, mungkin yang punya anak, laki-laki atau perempuan, dia adalah tokoh. Bapaknya mungkin punya kuasa, punya kekayaan yang mumpuni, bisa menjadikan cawapres atau seperti apa. Nah, anaknya itu layak enggak untuk menjadi cawapres. Kenapa enggak mengusung putranya? Nah, dalam kasus Surya Paloh ini, kenapa bukan mengusung putranya? Prananda Surya Paloh. Jadi, anaknya Surya Paloh ini juga Prananda. Ya, kayaknya anaknya Megawati juga namanya Prananda juga. Ya, usia-usianya mungkin enggak tahu ya sama apa lebih tuaan yang mana. Kelihatannya lebih tuaan anaknya Megawati. Sama-sama Prananda itu, pemirsa. Dan pertanyaan itu dilontarkan oleh kader Nasdem Jawa Timur dalam secari kertas yang dibacakan oleh hosnya itu. Surya Paloh lantas mengatakan dia akan menimbang kepantasan anaknya. Ya, pantas enggak ya anaknya itu menjadi cawapres. Ya, pelonga-pelongu enggak gitu ya. Masuk kualifikasi enggak? Ya, sudah barang tentu itu. Dan pantas itu etik enggak gitu kan. Anaknya itu menjadi cawapres. Ya, mengaku akan mengutamakan pertimbangan dan kepantasan itu. Ya, meskipun misalnya mempunyai peluang untuk mencalonkan putranya sebagai cawapres. Artinya, kalau anak ini tidak punya peluang, artinya misalnya umurnya tidak memenuhi syarat 40 tahun seperti dalam ketentuan cawapres dan capres. Sudah barang tentu ya tidak dilakukan. Tidak malah kemudian membuat aturan itu diterabrak begitu saja hanya karena pamannya misalnya ada menjadi ketua MK misalnya. Itu kan enggak ada artinya, pemirsa. Apa artinya sebuah syarat ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa usia 40 adalah syarat minimal. Kemudian dikasih dengan atau. Istilah ini enggak ada, enggak bunyi. Sama sekali enggak bunyi ayat ini. Aturan ini jadi enggak bunyi. Itu karena apa? Orang sudah tidak lagi punya malu. Pantas itu istilahnya bagiku, bagimu, bagi kalian, memenuhi syarat dan seterusnya. Itu yang disebut pantas. Anaknya memang punya kualifikasi, kecerdasannya misalnya memadai, umurnya sudah ditetapkan oleh persyaratan. Dan itu masih dilihat, pantas enggak? Kok mumpung banget? Mentang-mentang aku berkuasa, yuk terus anakku. Dan sudah barang pasti siapa yang berani melawan kalau dia seperti itu kan? Nah, kalau orang seperti ini ya pasti enggak. Sebetulnya secara moral sudah enggak ada. Anaknya kalau punya malu juga enggak. Janganlah pak, walaupun saya muli syarat, jangan. Enggak bagus. Tidak seperti ini caranya berdemokrasi. Mentang-mentang begitu. Itu masalah kepantasan itu. Yang kedua, walaupun saya punya kesempatan mencalonkan dia, itu tadi, ada kesempatan, semua persyaratan memenuhi, tetap saja yang disebut pantas enggak, etik enggak. Dan ketua Partai Nasdem itu pun kemudian mengaku ingin anaknya melewati berbagai proses politik dahulu sebelum menapaki jenjang yang lebih tinggi. Ini kayaknya ini semua mata terarah ya. Kalau pertanyaan, kenapa anaknya enggak dijadikan Jawa Pres itu mengarahnya kepada Jokowi. Jokowi bisa jadi juga jenis anakku ini orang pantas, tapi benih kalau aku bentrok kalau nyonya besar. Ada isunya kayak begitu, pemirsa. Tapi ambisi itu memang luar biasa. Kadang-kadang merusak hati nurani. Ambisi yang besar, gara-gara kekuasaan. Di dalam kekuasaan yang itu, ketika Nabi Musa lahir, Fir'on itu bermimpi, dikasih tahu jarwannya mimpi, penjelasan mimpi itu dari tukang sihir, nanti akan ada anaknya dari Bani Israel itu yang akan mengalahkan kamu, menumbangkan kekuasaanmu. Demi kekuasaannya itu, Fir'on itu membunuh semua laki-laki yang dilahirkan oleh Bani Israel. Seperti itu, sampainya itu. Jadi sudah enggak peduli. Dan siapa yang berani melawan Fir'on zaman itu. Tetapi justru karena kezalimannya seperti itulah yang menjadikan Fir'on itu akhirnya tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah SWT. Nah, dalam kasus ini, Surya Paloh masih menambahkan lagi pemirsa. Bakal meminta sang anak menunggu jika prananda meminta dukungan untuk diusung maju cawapres. Bahkan bisa jadi juga prananda tidak mungkin selama bapaknya itu berkuasa, malah minta anaknya untuk jadi cawapres. Dan ini kayaknya ada perubahan spiritualitas yang luar biasa. Kata-kata Surya Paloh yang membuat kita itu agak ternyuh itu kalau toh saya masih hidup itu ya. Ya sepertinya tahu batas-batasnya. Orang itu sampai kapan sih hidup dalam usia-usia seperti setua Surya Paloh itu. Dan inilah kemudian Partai Nasdem yang juga dihadiri oleh Anies Baswedan. Kemudian Cak Imin dan lain sebagainya. Perwakilan dari PKB hadir semua. Ya dari PKS juga. Dan ini pada akhirnya membuat orang itu ngerti siapa sebetulnya yang dimaksud dengan pertanyaan itu. Menohok memang. Tetapi kalau orang itu ditohok, tetapi tidak ada rasa malunya, ya itu urusan dia juga. Bilai Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.